Saya enggak ada provokasi. Aku tadi bilang apa? Aku tak mengurutkan kalau polres. Aku tahu penyugitnya teman-teman. Ya, tapi jangan enggak usah seperti itu, kau. Aksi penggerudukan yang dilakukan oleh Khadijah bersama dengan sejumlah massa dari Ormas Madura asli. Penggerudukan tersebut dilakukan di pintu masuk Mall BG Junction, Surabaya. Sejumlah massa yang melakukan penggerudukan didasarkan atas tuntutan kepada pihak mall. Massa meminta agar pihak mall melakukan desakan terhadap toko sinar mas. Namun sudah ada panggilan buat saya, katanya si pak itu juga. Cuma setelah itu sudah, enggak ada ini, enggak ada tindakan lagi. Jadi cuma fiat saja yang datang, jadi enggak ada tindakan lagi. Ya, mbak, saat peristiwa terjadi itu, masnya itu saya menserahkan langsung ke toko mas ya? Saya sendiri yang menyerahkan. Oh iya. Mbak, kenal dengan yang siapa? Yang merantarai, namanya siapa? Leni ya? Kalau Leni saya tidak tahu. Saya tidak kenal sama sekali dengan Leni. Saya lidi, kalau lidi ya saya kenal. Itu hanya di, cuma kenal dari eBay aja sih. Sering transaksi sama saya mungkin sekitar lima kali ya. Untuk menyerahkan masnya, apakah dapat tanda terima? Enggak ada sih pak. Pertan sih enggak ada? Enggak ada sih. Biasanya sih kalau jual kayak gitu sih, kalau kita enggak ada. Kalau enggak sih. Tapi itu enggak ada tanda terima dari pihak toko ya? Enggak ada, enggak ada. Terus dari pihak tokonya itu setelah menyerahkan mas itu tadi, mbaknya dikasih uang atau? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Saya enggak terima sebesar pun dari pemilik toko itu. Iya, tuntutan dari pihak keluarga mbak sendiri gimana ini pak? Untukannya apa? Ya saya sebagai atas nama kuasanya dari Pak Udijang harus dikembangkan barangnya. Iya, saya cinta. Karena kalau enggak bisa dikembangkan barangnya, pemilik tuangnya harus dikembangkan. Jadi sebagai kuasa seperti itu. Jadi aksi hari ini sebagai bentuk protes ya pak ya? Iya, bentuk protes. Kalau tidak ada titik temunya sampai hari Rabu, tidak lanjut, Sabtu, Minggu tetap saya lagi. Kami begini ke sini. Kenapa ke Biki Jensen? Karena toko emas yang melakukan dugaan penipuan itu adalah toko yang merupakan tenan dari Biki Jensen. Biki Jensen saya demo juga sebagai maksud untuk juga ikut mengevaluasi. Jangan sampai nama baik Biki Jensen yang sudah besar terdegradasi oleh indikasi atau pemikiran image kami selaku kuasa. Seakan-akan Biki Jensen itu jadi tempat sarana surganya tempat mafia-mafia penipuan-penipuan yang bisa berkerja di, ber, apa namun, melakukan aksi-aksinya di Biki Jensen. Itu yang, dan itu tidak akan selesai sampai sini. Terus sampai, sampai kami ada solusi. Dan saya juga minta teman-teman di Polres, penyidik, profesional, Kapolres Surabaya dan Kapolda untuk lebih memberi atensi ke kita. Ada propam juga sudah dimasukkan. Berapa tahun ini malu? 1,8 tahun. Tetapi sampai saat ini belum ada tindakan atau solusi hukum yang berkeadilan terhadap konsumen. Kami selaku lembaga perlindungan konsumen akan memerdekatkan konsumen dengan cara seperti ini ketika secara hukum tidak ada. Ini yang bergerak adalah LPK Trobos dan LPK Madas, termasuk Malika. Masyarakat Madura peduli kebijakan. Kebetulan beli kawadar orang Madura. Diketahui, Khadija yang mempunyai emas berat 150 kg mengaku telah menjadi korban penipuan jual-beli emas online dari toko Sinarmas. Khadija bersama dengan sejumlah masam meminta agar toko tersebut mengembalikan emas milik dirinya. Pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung mengamankan dan mencoba untuk mempertemukan keluarga Khadija dengan pihak manajemen. Setelah peristiwa tersebut, toko Sinarmas berhenti berjualan dan menutup tokonya.